Jami kibu dosa kita dibuang ke langit, langit nolak, ke Toyota, kita bahasa sudah naik. Sekarang ini dosa kita lagi dibuang ke laut, laut juga nolak, enggak kok. Dibuang ke pusaran bumi, bumi pun nolak, enggak kok. Lalu dibuangnya kemana? Dibuangnya kepada orang nih, pas waktu ngaji terus pulang duluan. Kami senggel, balik lagi lalu, balik lagi. Insya Allah, balik senggel enggak mau pulang, cuma mau pipis. Ada lagi yang mau pipis, enggak ada. Ada, kalau ada banyak yang mau pipis, bagaimana ketua peninggaraan yang acara kita berhenti dulu sebentar, kita pipis dulu. Tapi mohon maaf, kalau ngomongin pipis, suara pipis, beda-beda. Kalau pipisnya perawa, mohon maaf, masih mencari. Seri! Perawa! Pipisnya janda, beda lagi suaranya. Boa-boa-boa-boa. Mereng-mereng, beda lagi suaranya, pipisnya. Aku api, aku api. Tidak, poin senggel, balik lagi lalu. Tidak, poin senggel. Kita doang yang mudah-mudahan pipisnya berjalan lancar. Tapi kalau pipis, harus dulu perbisi-perbisi juga. Sebab, jadi, ya kan, pipis diajari, kita diajap oleh Islam. Mau pipis aja diajari, rewat bikinnya. Mohon maaf, Pak, bukan jorok, ini bikin yang diajarin, ya. Kalau pipis, kagak boleh dilopang. Nih, adik-adik, engerin. Kagak boleh pipis dilopang. Emang apa? Tak punya, ada sebuah, ada coak, ada yang rapat. Tadi, ya, kalau begini, mana dulu lagi. Nih, kadang-kadang, adik-adik, nih, Wadah, pipis, ada lokal. Di situ, ada senuk, amat coak. Lagi pada kumpul. Eh, disini, ajarin, apa dia, aku. Ayo, adik-adik, adik. Asik-asik, adik-adik. Dan kayak begitu, ya. Terus pipis, kagak boleh, yang dibawa pohon yang terdua. Emang kenapa? Takusnya, kalau kagakannya, kalau ibu pipis, dibawa pohon yang mana, terus manggahnya lagi panik yang terdua, terus buahnya hidup makan, tak berbeda rasa sama. Jadi rasa... Jengkol. Malunya abis makan jengkol. Terus pipis, kagak boleh, madrep ke kiblat. Kiblat, madrepnya, kesuatu, ya? Sana. Tidak boleh, bahasa orang bukit, biarannya, pamali, ya? Dek, adik-adik, pipis itu pamali, pada pe kiblat. Dulu, hanya teman saya pimpis, pada pe kiblat, saya tegok, bro, gak boleh pimpis, sama pe kiblat. Jadi, dia protest, Dek! Emang, gue pipis, sama pe kiblat, kan gue pimpin, ke kanan. Jadi, bayangin, bro. Dapaknya, pibu yang nanti, kemana-mana, abdul yang nanti, pulang setelah, doh. Makanya, nanti, Pak, bu, liatin samping, Kalau ada yang bangun, apalagi, kalau sampai pulang, biarin, berusaha tidak dia semua. Ayo, berusaha tidak dia semua. Insya Allah, saya cermat di sini, gak lama, sampai jangat setengah, tiga pagi. Sanggup? Sanggup? Kuat? Kuat! Ibu kuat, saya kagak. Sebelum ada panggilan iman, sebelum terdengar suara kazai, biasanya, Pak, ada suara beduk. Nah, ini musib al-usahya. Ada beduknya apa-apa? Ada. Mana beduknya? Belum ada. Belum ada, minta sama Ewe. Terga Ewe minta, Madura. Insya Allah, kogul desa, sudah ada beduknya. Ibu tahu suara beduk, Bu? Tahu? Kamu mahu bunyi, Suara beduk? Eh, Bobo, bongan lu. Bobo, dan duduk, nanti sini. Dah, diop, cicik, menang. Dah, Bobo, gendinya saya doi, mudah-mudahan jadi Presiden Republik Indonesia. Kalau yang ini pakai baju merah, kaos merah, pakai peci hitam, sarung warna hijau, nanti, insya Allah, gendinya saya doi, jadi gubernur DKI Jakarta. Nah, kalau yang itu tuh, pakai baju kokoh warna biru, peci-nya warna hitam, sama orang-orang ini juga, insya Allah, gendinya saya doi, jadi lurah di Bungi Tia. Kalau yang sebelahnya tuh, pinggiran dikit, insya Allah, gendinya jadi penggali kuburan. Nah, dia yang siap ya, ngaji ya, api kita tutup dengan salam dan do. Setuju? Ini pak, suara bedu. Suara bedu. Suara bedu. Terus panggilan imannya datang. Allah Allahu akbar. Allahu akbar. Enak, tuh? Jujur. pulis, pulis, jangan ada dusta di antara diri. Alhamdulillah, bu, biar begini-gini, dulu pas di pesantren, pernah juara mori, tingkat kecamatan, juara satu. tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, asalkan jangan didalem, Dulu, juara satu pak, tingkat kecamatan. Peserahannya sepuluh, yang sembilan gak datang. Kata ibu-ibu di belakang, ya, gue nyesel tepuk tangan. Ketika udah datang panggilan iman, azan sudah bergumandang, semuanya pada otw ke masjid, otw ke musholah. You understand, otw? Itu mau kemana lagi, Ikita Willy? Ikita Willy? Ikita Willy, dia mpon banget. Belum sadar dia mutu. Ikita Willy? Ikita Willy? Dia belum sadar juga. Ikita Willy? Ikita Willy? Belum sadar juga. Dah, duduk situ. Pokoknya pak, yang bangun, saya bacain. Dah, duduk. Menang. Diam-diam. Jangan ada yang teradahan, ya, Buya. Ngaji yang khusus, madepnya, semuanya ke panggung. Jangan ada yang madep kiri, madep kanan, apalagi madep belakang. Please, ngajinya, madepnya, ke depan aja ke sini, ya. Ya, Buya? Ya, Buya? Jalan-jalan, ya, Ustadz ganteng, guys, saya. Bercanda, bercanda. Ambil mana tadi? Tahu. 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 OTW. Ini, Nidik-Nidik, tahu itu OTW artinya? On the way. Berangkat. Mantul. Merah. Pergi ke masjid, pergi ke mu. Lalu sudah sampai di masjid, sudah sampai di musholak. Semuanya pada sujud ibadah kepada Allah. Lalu pas ketika sujud kepada Allah, sujud di hadapan Allah, nih pak kepala, yang walaupun ada di posisi tempat yang paling atas, tapi pas ketika sujud, ibu bapak taruh nih kepala di tempat yang paling bawah. Kira-kira di Bukit Tiara, Bu, ada gak orang sujud palanya di atas? Ada. Itu kalau ada bukan orang. Kuntilanak. Padahal ibu kepala harganya mahal. Modalnya juga banyak. Betul apa enggak? Apalagi bagi ibu-ibu pak. Wah, bagaimana modalnya enggak banyak? Coba deh. Kadang-kadang ibu-ibu pakai bedak aja, enggak cukup satu. Betul, Bu. Mau kondalan, bedaknya beda. Mau kepengajian, bedaknya beda. Mau ngaterin anak ke sekolah, bedaknya beda. Mau karokean, bedaknya beda. Mau hadirin majlis salib kayak begini, bedaknya beda. Kadang-kadang semua pabrik bedak pak ditempelin di pipinya. Mulai dari bedak dingin, Sari Ayu, Ultima II, bedak Revlon, bedak Mambo, bedak Mares, bedak Mayak, bedak Pipa, B29, Rinsoh, Autan, sebut colek, Beklin. Semuanya ditempelin di pipi. Belum lagi kalau kita bikin KTP, tanya Pak RT, tanya Pak RW pak. Bikin KTP, kalau enggak ada gambar kepalanya, agak sak. Betul enggak, Bu? Betul. Emang ada orang Bukit Tiara bikin KTP gambar nengkul ada? Ada. Pasti gambar kepala. Kepala. Nah ini walaupun kepala harganya mahal, modalnya juga banyak, tapi pas ketika sujud di hadapan Allah, kita taruh nih kepala di tempat yang paling bawah. Ketika sudah sujud di hadapan Allah, di situ kita semuanya berkata, Ya Allah, Ya Allah, ternyata saya ini, tidak ada apa-apanya lagi di hadapanmu, Ya Allah, melainkan hanya sekelintir debu, makanya siapapun orangnya, siapapun manusianya, yang rajin sujud di padah kepada Allah, yang rajin tak berupi Allah, yang rajin mendekatkan diri kepada Allah, Insya Allah, enggak ada kesombongan di dalam diri. Betul enggak? Jadi orang kaya, duitnya banyak, perusahaan di mana-mana, mobilnya banyak, kontrakan sampai bererot. Ngerti enggak bererot orang sini Pak? Bujejer. Ini di sini Sundar Pak, Jawa Pak. Jawanya Jawa Serang sih? Berenceng. Gitu Pak. Jawanya apa Jawa Timuran? Ribun. Gimana? Campur. Campur. Jadi orang kaya, yang duit hartanya banyak, yang rajin sujud tuh, orang kaya tersebut, Insya Allah, jadi orang kaya, yang enggak sombong. Jadi pejabat, pejabat yang rajin sujud, rajin takarupi Allah, rajin mendekatkan diri kepada Allah, Insya Allah, jadi pejabat yang kagak sombong. Di sini ada pejabat sombong, ada. Kalau ada, itu namanya, Fir'aun masa kini. Fir'aun, lamaan ngejabat, lama-lama dia sombong. Ngaku dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan, melainkan aku, kata Fir. Makanya, kalau di sini, ada pejabat sombong, dipanggil sama rakyatnya, kagak nengok, itu bukan pejabat, panggil aja, on, on, Fir'aun, mau kemana lu? Setuju gak? Setuju gak? Dulu masih belum jadi, didatangin masjid, didatangin mushalat, didatangin majlis-majlis taklim, sama ibu-ibu juga, kayaknya open banget. Bu, kurang gak katanya seragamnya? Kurang gak kerudungannya? Eh, pas ketika jadi, dipanggil sama rakyat, jangankan pakai ada suaranya, nengok aja enggak. Makanya, nanti kita harus kudu, pilih, memilih, yang benar-benar, cinta kepada rakyatnya. Siapapun yang dipilih, yang penting, jangan ada permusuhan, diantara kita. Setuju? Kalau memang, engkau ingin mencoblos nomor satu, jangan pakai ngata-ngatain yang nomor dua. Kalau engkau ingin mencoblos nomor dua, jangan pakai ngata-ngatain yang nomor dua. Nomor satu, tergantung kita ke depannya. Semua ada tanggung jawab. Ini mah kadang-kadang, Pak, so tahu banget. Uh, kamu tahu gak? Ini nomor ini, katanya begini, 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 begini. Ente kata siapa? Adanya. Banyak gak yang modelnya begitu? Sekarang ini zaman-zamannya, so tahu, Pak. Uh, so merasa dirinya paling pinter, kalau soal debat. So merasa dirinya paling tahu soal ini, soal itu. Padahal semua yang maha mengetahui, cuma Allah, subhanahu. kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa meminta kepada Allah, Ya Allah, berikanlah kepada kami nanti, pemimpin yang adil, Ya Allah, pemimpin yang amanah, Ya Allah, pemimpin yang cinta, sayang kepada rakyatnya, Ya Allah. Makanya siapapun nanti yang jadi presiden, atau jadi wakil presidennya, mudah-mudahan cinta kepada kita, rakyat Indonesia. Amin. Setuju, Pak, kalau kayak begini, Pak? Setuju, Bu? Dan pokoknya, Nisro Mirot, pengajian aja, gak ada bahas politik-politiknya. Ini hanya meluruskan, dan mendamaikan aja. Ya, Bu, ya. Ya, Bu, ya. Ya, Bu, ya. Ya. Dan pokoknya, sujud ibadah kepada Allah. Melalui peringatan, Isra'wan Mirot, kita jadikan sholat, sebagai sarana, untuk memperkuat, uhuwa, dan kerugunan, antara sesama. Makanya, Bu, orang yang sering, masuk ke masjid, dia mau partai, mana, kek? Mau dari suku bangsa, mana, kek? Takbirnya sama. Baca patehahnya sama. Salamnya juga, sama. Takbirnya orang, Bukit Tiara, sama takbirnya orang Jakarta, sama. Allahuakbar. Betul? Betul? Ingat, Bu, takbirnya yang cakep. Allahuakbar. Ini, Ma, kadang-kadang, mohon maaf, orang takbir, ketika, Huk, ditambahin, Wau, jadinya, Allahuakbar. Allahuakbar. Ada gak yang begitu? Ada lagi, kadang-kadang, uh, sok banget, dipaseh-pasehin, Bu. Ketika takbir, takbirnya sok banget, yang paling mantep. Sok banget, dipaseh-pasehin. Dia jadi imam, takbir. Allahuakbar. kepala lu, kepul, wajib lah. Takbirnya sama, ketika udah semua masuk ke dalam, Allahuakbar. Baca fatihahnya juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu kalau baca fatihah, kayak begitu apa enggak? Sama kan? Sama kan? Makanya itu. Ayo. Kita harus memperkuat, uh, uh, tali, silatuhrohim kita. Jangan gara-gara pemilu, saudara sama saudara, jadi musuh-musuhan. Temen sama temen, jadi main marah-marahan. Kan ada tuh, berbahasa yang mengatakan, ketemu, kenalnya di Facebook, dipergerak lewat WhatsApp, diputusin lewat Pilpres. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Kenalnya di Facebook, diperkuat di WhatsApp, ancurnya lewat Pilpres. Na'udzubillah. Suma na'udzubillah. Amin. Nah ini Pak, mohon maaf, bukan ngajarin, cuma ngingetin doang. Kalau ada guru, atau kiai habaib kita, yang beda pilihannya dengan kita, mohon maaf, jangan sampai menghilangkan rasa mahabba, rasa cinta kita, kepada guru kita tersebut. Makanya banyak murid di zaman sekarang ini, yang ilmunya pada kagak berkah, karena udah mulai berani, ngata-ngatain kiai, ngata-ngatain ulama, ngata-ngatain habaib. Betul. Nah ini yang sangat diwanti-wanti. Semenjak 14 abad tahun yang lalu, baginda Rasul sudah bersabda. Apa kata baginda Rasul? Sayakti zamanum ala ummatih yang firmuna minal ulama'i wal fuqaha. Yang kompak Allah baru yang di depan. Bapak-bapak belum kompak Allah-nya. Pak. Cuekin lagi, Bu. Pak. Pak. Ayo, sebut nama Allah yang Semar. Semarang. Sebut nama Allah yang Semar. Semarang. Yang Semarang. Sebut nama Allah yang Semarang. Semangat. Jangan mau kalah kita sama orang sana. Timur Tengah, Bu. Kalau orang Timur Tengah, nyebut nama Allah, tuh kuat-kuat, kenceng-kenceng, semangat-semangat, kompak-kompak. Makanya orang Timur Tengah sehat-sehat, kuat-kuat. Beda kayak orang mutiara. Allah. Kalau mau Allah, Allah sebut nama Allah yang Semangat, ya. Nih, sambil kita angkat tangan kanan kita kayak begini. Digenggem seperti ini. Entar, 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 entar. Sahabat, bersahabat. Pak. Pak. Angkat tangan kanannya nanti kayak begini. Digenggem seperti ini, Bu. Pas ketika genggem tangan, ini Ibu kumpulin semua penyakit Ibu, penyakit Bapak digenggeman tangan Ibu. Nanti pas terakhir kita sebut asmani gusni Allah. Sing moho agung. Nih, genggeman kita, kita buang. Sambil kita niatin untuk ngebuang segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan raga kita. Mudah-mudahan, yang lagi ada penyakitnya di tubuh kita saat ini, ya mungkin udah berobat dari rumah sakit ini, Pak, ke rumah sakit itu. Dari alternatif ini ke alternatif itu. Dari yang dekat sampai yang jauh. Belum juga kunjung sembuh. Nih, malam ini kita buang penyakit kita beramai-ramai dengan kita sebut asmani gusni. Carane. Ngotor, ngotor. Nih, kayak begini, Pak. Liatin, Bu. Bu. Liatin. Ini sayang kalau nggak dilihat, Pak, soalnya. Ini mujarab ini, Bu. Belum lagi nih, acara kita malam ini dihadiri oleh puluhan bahkan ribuan malaikatnya Allah. Percaya apa nggak? Percaya. Ini saat ini, Pak, malaikatnya Allah sedang mengecilkan sayangnya untuk bisa duduk hadir di pengajian malam ini. Kumpul barang-barang bersama Bapak dan Ibu saat ini. Tinggal mengaminkan doa-doa kita semua. Makanya nanti para malaikatnya Allah kami mohon kepadamu tolong aminkan doa kita semua. Mudah-mudahan yang punya penyakit pulang dari majlis ini penyakitnya sembuh total semua. Ini mah, Pak, bagi yang percaya aja. Yang nggak juga nggak ngapa-ngapa. Ini tukang kamera, mau ikutan nggak? Taruh dulu kameranya. Mau ikutan juga. Kita orang nahdiyini, nahdiyat ya, Buya. Orang nahdutul ulama percaya dengan adanya berkah. Ya, Bu? Ibu percaya adanya berkah? Nih, malam ini, ayo. Kita buang penyakit kita. Kita minta lagi kepada Allah dengan kebesaran, dengan keagungan, dengan kemuliaan, junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W. Semoga Allah hilangkan semua penyakit yang nempel ditubuhkan badan kita. Caranya kayak begitu. Liatin, Bu. Pak. Maksain banget, loh. Pak. Nih, caranya kayak begitu. Ntar saya baca hadis, cuma semuanya Allah. Begitu, ya. Saya baca. Saya. Angkat tangan kanannya. Entah. Entah. Usah banget ngajarin nenek-nenek. Entah. Nek, sabar dulu. Angkat tangan kanannya. Ditunggung kayak begini. Seput nama kamu. Allah. Tuh. Buang. Ibu-ibu yang madap kesini, buangnya kesono. Bapak-bapak, nih. Ibu-ibu yang madap kesini, buangnya kesono, ya. Yang madap kesini, buangnya kesono. Jangan kemari. Awas, Pak. Jangan kesini, Pak. Kasian amat. Pengantin baru udah sakit. Bu. Buang nak ulangkan dia. Kaditunya. Disante. Disante. Oh. Tak, gitunya. Ayo, siap-siap. Are you ready? Are you ready? Kata siapa? Solmet, solmet. Kata Jeki, mubarok. Ayo, siap-siap. Siap-siapnya di bawah. Ntar, angkat tangan kanannya, ya, Bu, ya. Kayak tadi yang saya contohin. Ayo, Pak. Siap-siap. Ini bagian percaya aja. Yang enggak juga enggak ngapa-ngapa, ya. Yang percaya berkah ini, Pak. Mudah-mudahan pulang dari sini, penyakitnya sembuh total semua. Siap-siap. Saya tizamu ada umati ya firma minal ulama iwal bubaha. Kelihatan penyakitan semua Nenek-nenek pak di belakang semangat banget Celia tadi Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi kalau bapak ibu baru sangat yakin Beneran semoga yang punya penyakit Penyakitnya sembuh total Belum lama saya ceramah kayak begini Dua bulan yang lalu di Kabupaten Riau Itu yang hadir Berhubungan ribu jamaah Bareng bapak gubernur Wah gubernur juga semangat banget Ternyata bapak katanya Itu setelah sehari pulang dari Riau Panitia ngelepon saya Assalamualaikum Saya jawab Waalaikumsalam Ini ketua panitianya mantan santri Jadi salamnya cakep tuh Assalamualaikum Padahal-padah kan orang salam Menasalah-salam aja Jaman sekarang saya enak Udah ditewe Mlikum Ada yang gak pake Mlikum Mlikum Jawabnya juga singkat Laham Apaan artinya Mlikum Ini ketua panitianya di Riau Matan santri Salamnya cakep Assalamualaikum Saya jawab Waalaikumsalam Dia ngambarin Kemarin ada salah satu jamaah kita Yang ikut angkat tangan Terus ngebuang penyakit Itu datang ke tempat kita Katanya Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah Dia kena gula Gulanya disiram pak Ilang gulanya Beneran ini bu Dia kena gula nih Gulanya disiram Ilang gulanya Alhamdulillah Tuh tadi kata baginda Rasul Jauh 14 abad tahun yang lalu pak Wah Bapaknya abah Mana yang bisa neropong Ampe 14 abad pak Kiai mana yang bisa neropong Ampe 14 abad Ajangan mana Bahkan hukun mana Yang bisa neropong Ampe 14 abad Lamanya Bisa terbukti sekarang ini Kata baginda Rasul Sayakti zamanun Akan datang suatu zaman Ada umati Kepada umatku Yang firwuna minal ulama Yang mana umatku ini Akan bakalan jauh Dari para ulama Wal fukoha Dan ahli-ahli fikir Sekarang udah kebukti Betul apa enggak Betul apa enggak Betul Sekarang mohon maaf Bukan lagi mereka jauh Dari ulama Bukan lagi jauh Dari Kiai Bukan lagi jauh Dari para habaib Bahkan orang Di zaman sekarang ini pak Mulutnya Cocoknya Berani Menfitnah Fitnah Kiai Berani menfitnah Fitnah ulama Berani menfitnah Para habaib Habaib kita Akan bagaimana Keberkahan itu Bisa tumbuh Bisa tumbuh Di dalam diri Dan keluarkannya Kalau mulutnya Udah berani Menfitnah Kiai Menfitnah para ulama Betul Akhirnya Allah turunin Azab Bencana Tiga bencana Allah turunin Kuat kita Na'udzubillah Semma Na'udzubillah Himin Makanya Deketin ulama Deketin ulama Deketin Kiai Deketin ustazah Insya'at Karena pak Kalau kita Memandang wajahnya Orang-orang soleh Memandang wajah Kiai Nih disini deket Ada guru saya Orang tua saya Abuya Kiai Haji Ucik Tertusi Memandang wajah ulama Maka sama Seperti kita Bu Memandang wajahnya Junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi Makanya Jangan pada Gedek ya Amah Kiai Ya Bu Ya Bu Bu Jangan pada Kesel ya Amah Aba'id Ya Jangan pada Kesel Amah ulama Ya Deketin Bu Contoh Azar Eder Jangan Kan ngaji Disuruh Ajar Eder Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Amin Prihatin Dengan Pemuda Pemudi Di jaman Ayana Prihatin Dengan Generasi Islam Di jaman Sekarang Ini Mereka Orang-orang Kabir Makin Tertawa Terbahak Makin Senang Dan Makin Bahagia Kenapa Karena Mereka Sudah Merasa Sudah Bisa Menghancurkan Generasi Islam Terbesar Yang ada Di Indonesia Ini Ini Islam Di Indonesia Paling Terbesar Di dunia Makanya Mereka Saat ini Sedang Tersenyum Bahagia Mereka Hancurin Generasi Generasi Islam Lewat Apa Lewat Makanannya Lewat Fansnya Lewat Pakaiannya Coba Lihat Pakaian Anak Muda Jaman Sekarang Pak Udah Banyak Yang Ikuti Pakaiannya Orang Orang Barat Betul Kalau Orang Barat Pakai Celanak Semuanya Serba Dibolongin Pakai Celanak Lebih Dengkulnya Dibolongin Betisnya Dibolongin Pahaknya Dibolongin Tapi Masih Mending Kita Melihatnya Resep Kalau Orang Barat Kulitnya Putih Mending Resip Ini Kadang Buka Bukit Tiara Ngikutin Pakai Celanak Celanak Lepis Semua Dibolongin Udah Tau Badan Item Burik Digaruh Ngebul Ya Pakai Anting Sebelah Mending Emas Hadiah Ciki Lagunya Pengiklangan Kadang-kadang Udah datang Panggilan Iman Bukan Berangkat Ke masjid Bukan Berangkat Ke musholah Eh Malah Nongkrom Pak Dipikir Gue Bukan Cuman Sekedar Nongkrong Kadang-kadang Ada yang Sambil Nyekein Botol Ngedring Ngefly Ngebot Tripping Giting Betul Ada yang Mulai Terbius Dengan Heroin Morfin TKW Brandy Whiskey Sampanya Bulonya Martini Vodka Aok Sabu 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 Purtau Cifas Cifas Regal Wain Wet Wain Red Ciu Raja Wali Mix Max Naudi Ginseng Campur Kopi Topi Mirin Topi Nencelek Ditinggap Juga Akhirnya Bocah Megrip-megrip Jalan di Astral Jepelantan Matanya Udah pada Merah Perkis Ikan Bandeng Telat Ditanya Sama Temennya Ente Dari Mana Mat Naudu Kalau Ibu Lihat lagi Di luar sana Tadi Pak Saya Sebelum Sampai Disini Keluar Pintu Masya Allah Ada Perempuan Muda Budi Saya Kira Tapi Muda Muda Sudah Nikah Tapi Saya Kira Belum Si Pak Pegangannya Pak Kenceng Ceweknya Bu Saya Perkirakan Umurnya Itu Baru 21 Tahun Tapi Sayang Saya Lihat Bajunya Baju Adil Yang Dipakai 2 Tahun Setengah Akhirat Baju Keatas Nggak Kebawah Nggak Udah Kelihatan Kemana Mana Belakannya Bu Masya Itu Kalau Melihat Yang Model Kayak Begitu Pak Mohon Maaf Jangankan Saya Yang Muda Ustadz Haji Agus Mana Orang Haji Agus Kalau Melihat Yang Model Kayak Begitu Beliau Juga Pasti Ngomong Di Dalam Hatinya Apa Kata Haji Agus Iman Gua Siku Tapi Imin Dundutan Coy Itu Ngeri Ngeri Kalau kita Lihat Yang Model Kayak Begitu Ini Malam Minggu Kayak Begini Pada Melancong Ke rumah Cewek Naik Motor Rx Kenal Bot Udah Diganti Kenal Bot Racing Harganya Rp4.5.000 Pas Segitu Ngebir Tetangganya Nenek Nenek Sudah Lagi Sakit Kenapa Pasal Di Semin Kemis Lagi Dikebir Dengan Anak Mudanya Kenal Bot Rx Kan Tau Sendiri Rx Dikebir Penceng Jangan Kaget Jangan Kaget Penceng Gebir Saya Bila Jangan Kaget Masalah Saya Dikebir Muter Muter Sampai Di Pasar Kemis Balik Lagi Muter Lagi Ke Daerah Yang Sepi Sepi Itu Hati Hatiku Kalau Ada Anak Muda Anak Mudi Belum Nikah Berdua Dua Di Tempat Remeng Hati Hati Kemasukan Setan Yang Namanya Setan Uka 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 Di Disini Sudah Masuk Setan Uka Uka Sudah Masuk Ibu Tau Setan Uka Uka Kata Cowoknya Neng Uka Aju Neng Uka Anak Lama 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 Bisa Uka Anak Nah Yang Menjadi Pertanyaan Apakah Pemuda Pemuda Yang Seperti Itu Yang Menjadi Alapan Bangsa Dan Agama Jawabnya Pasti Tidak Kalau Generasi Muda Kita Sudah Banyak Terbius Terarus Oleh Arus Westernisasi Apalah Artinya Islam Di Indonesia Ini Islam Di Tanggeran Ini Islam Di Bukit Tiara Ini 10 15 20 Tahun Yang Akan Datang Saya Kira Islam Tinggal Namanya Saja Kenapa Pada Diam Ajak Bu Emang Ceramah Kalau Gelaper Begini Bu Prihatin Dengan Generasi Muda Jaman Now Ya Bu Ya Betul Abang Enggak Kadang Kadang Ngomong Dia Udah Datang Panggilan Iman Azan Udah Berkomandang Allahu Akbar Allahu Akbar Bukannya Berangkat Ke Masjid Ngomong Dia Baru Ajar Ada Enggak Yang Begitu Ada Enggak Allahu Akbar Allahu Akbar Ashadu An La Ilaha Illallah Ashadu An Muhammad Rasulullah Baru Ada Ada Begitu Allah Allah Amta Salam Wa Minkas Salam Wa Ilaik Ya Ud Salam Fahayy Inna Rabbana Dis Salam Wa Adakh Inna Al Jannah Tad Ar Salam Tabar Anta Rabbana At Alayta Ya Adal Jal Li Wal Ngomong Lagi dia Imam Baru Wiri Dan Eh Dia Masih Ngejendok Baik Di depan TV Kadang Kadang Bukan Cuman Anaknya Doang Emaknya Juk Ngaku Ma Ngaku Ma Insyaallah Bukan Emak Emak Di sini Bukan Di Tokyo Kadang Kadang Maghrib Rebutan Remote Amah Anak Anak Pengen Nyetel Anteve Emaknya Pengen Nyetel Indosiar Tapi Karena Pinteran Anaknya Emaknya Kalah Amah Anaknya Eh Anaknya Nyetel Anteve Ada Tegar Kenal Tegar Siapa Pame Tegar 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 Yang Punya Lagu Aku Yang Dulu Bok Kan Bisa Nyanyi Bareng Bareng Nyetel Mau Aku Yang Dulu Bukan Lain Sekarang Dulu Ditendang Sekarang Dulu 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 Ku Menderita Sekarang Aku Bahagia Cinta Cintaku Menjadi Orang Kaya Emaknya Juga Anak Tau Anaknya Lagi Reset Nonton Integar Rian TV Diganti Amak Emak Indosial Ada Subro Dari Serang Kenal Subro Pak Subro Kenal Yang Rambutnya Dawa Rambutnya Panjang Suka Pakai Kacamata Hitam Subro Dari Serang Kenal Subro Kacamata Hitam Rambutnya Panjang Dari Serang Subro Subro Kacamata Hitam Rambutnya Panjang Dari Serang Subro Subro Judulnya Bondolan Ibu-ibu Tau Tau Yang tau Ayo kita nyanyi Barang-barang Nah itu mau kemana lagi Nikita Mirzani Nikita Mirzani Ibu-ibu Ibu-ibu Bura-bura Budak lagi Bu Kita nyanyi Yuk Mau Ya Bondolan Bondolan Istilah Kini Bondolan Istilah Jawab Bondolan Istilah Kini Bondolan Istilah Jawab Apa Artinya Bondolan Orang Jawab Mengatakan Dalam Artinya Bondolan Orang Serang Mengatakan Bocak Wadon Doyan Bocak Lanang Doyan Wadon Pada Doyan Ayo Besok Besok Ketika Udah datang Panggilan Iman Dipikmat Semuanya Pada Sujud Ibadah Kepada Karena Janji Allah Ini Pasti Kalau Allah Yang Udah Janji Pasti Beda Dengan Janji Politik Kadang Kalau Janji Politik Mohon Maaf Satu Ditambah Satu Bisa Menjadi Enam Enam Ditambah Enam Bisa Menjadi Enam Polo Enam Polo Ditambah Enam Polo Bisa Menjadi Serebu Dua Belas Tapi Kalau Janji Allah Pas Apa Janji Allah Bagi Sesiap Ambaku Yang Beriman Bertakuan Kepadaku Dimanapun Dia Berada Ambaku Yang Kayak Begitu Yang Rajin Menjalankan Sunnah Sunnah Rasulku Yang Selalu Berbuat Baik Kepada Sesama Manusia Yang Jadi Anak Bakti Nurul Sama Orang Tua Yang Jadi Suami Sayang Cinta Tulus Kepada Istri Yang Jadi Istri Manut Tunduk Kepada Berita Suami Yang Model Kayak Begitu Akan Bapak Dijajikan Masuk Kedalam Surga Insya Allah Yang Hadir Saat Ini Min Ahlil Jannah Semua Kelihatan Dari Wajah Wajah Penghuni Surga Semua Bu Bu Nanti Bapak Bapaknya Yang Masuk Surga Dikasih Temen Tidur Pak Pak Ya Lemes Lagi Pak Ntar Kita Di dalam Surga Dikasih Temen Temen Tidur Cantik Luar Biasa Nikita Wili Kalah Nikita Mirzani Kalah Apalagi Nikita Tabukin Manohara Kalah Apalagi Manori Semuanya Wanita Tercantik Di dunia Kalah Cantiknya Dengan Yang Namanya Bidadari Bagaimana Enggak Cantik Nibu Bidadari Coba Bayangin Itu Bidadari Dia Punya Bola Mata Pak Kecil Enggak Gede Enggak Pak Terus Nibu Bidadari Dia punya Hidung Hidung Nyaman Cung Bibirnya Seperti Buah Delima Di belah Empat Emang Kenapa Di belah Empat Sebab Kalau Di belah Dua Kegedean Kalau Kegedean Jadinya Doer Masa Bidadari Doer Maaf Yang Doer Jangan Tersinggung Ini Terus Dia punya Binggul Gitar Spanyol Betisnya Bunting Padi Cantiknya Yang namanya Bidad Alhamdulillah Ntar Bagi Ibu-ibu Yang masuk Surga Dirobak Lagi Oleh Allah Jadi Perawan Dalilnya Ada Di dalam Surat Al-Waqiyah Faja'alna Hunna Abagaro Kami Jadikan Wanita-wanita Yang masuk Surga Itu Perawan Semua Ibu-ibu Yang umurnya Udah di dunia 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 tahun ke atas Di dalam Surga Dirubah lagi umurnya Jadi Sweet 17 17 Tahun 18 Tahun 19 20 Mentok 21 tahun Lagi Cantik-cantiknya Lagi Montok-montoknya Lagi Denok-denoknya Alhamdulillah Alhamdulillah Sallu'ala Nabi Muhammad Wih Tom Mau kemana Lu Wih 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 Berdua-dua Anaknya Jangan-jangan Pacaran Lu Mudah Gedenya Jadi orang Bermanfaat Biar Makin Semangat Pak Ayo Kita Baca Sulawatan Dulu Mau 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 Ini ada Bentaboknya Enggak Ustazah Enggak 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 Pake Hadroh Tapi Saya Minta Suaranya Dikeluarin Semua Ini Salawat Bukan Buat Saya Bu Bukan Buat Panitia Bukan Buat Haji Agus Bukan Ini Salawat Buat Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Salawat Tanya Biar Kompak Selawatan Apa Mana Lagi Selawat Selawat Selawatan Apa Bu Gue Nanya Malu Dulu Selawat Tanya Apa Bu Mau Apa 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 Tapi Bareng Bareng Ya Beneran Ya Ayo Apa 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 Ayo Semua Selawatan Muhammad Apa 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 Ayo Selawat Selawat Apa Ada Yang Bajang Bulan Ada Yang Ya Lalu Waton Apa Lalu Waton Bisa Coba Coba Sepingin Tes Anak 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 Bapak Bapak Ibu Ibunya Menengok Mana Lagi Ya Ya Lalu Ya Lalu Ya Lalu Waton Huk Bun Do Waton Binah De Man Wala Tak Binah De Man In Hadu Lalu Waton Lalu Wakon Lalu Wakon Lalu Wakon Coba Terus Kumbun Waton Binah De Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Anak-anaknya diem ya Ibu-ibunya sekarang diem Coba bapak-bapaknya Bapak-bapaknya bisa Tukang gantang guru Ayo kita pengen selawatan yang bisa semuanya Kira-kira selawatan apa ini Berikut ini Ini bagaimana Terus Ini ibu mesti bangga bu Bapaknya juga harus mesti bangga Ini yang bapaknya aja mungkin Gagak apel Anaknya apel bu Alhamdulillah Ayo lagu apalagi Buktiin Buktiin apa Malu Ayo buktiin Lagu apalagi Ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu Ayo coba bareng-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ib subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwa Allahu insyaallah generasi-generasi Islam calon kiai semuanya tapi jangan semuanya ini terbisa berhubung dan berkat ini bahwa dua-dua jadi kiai ya dua aja cukup dua ya Allah jadi generasi Islam ya selawatannya mau selawatan apa Bu tapi miten masalah enggak masuk kata ibu-ibu dibelakang thats wig wik wig 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 nene sembla comedian centung wig 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 wik ��hs yang disiram aku mukanya wik 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 alhaa ada selawati napa Gu nih musuh sebakanan apa Bu Selawat tanya Nisa Sabda Sabian Sabian Sablan 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 Daun Kales Tugara-gara ibadahnya pada Males Oleh karenanya Melalui kita ini Memperingati peringatan Peristiwa yang amat Sangat luar biasa ini Yaitu peristiwa Isra' wal Mi'rad Isra' itu artinya Perjalanan dari Mekah Ke Madinah Siapa yang ngajarin itu Isra' Yaitu dari Mekah ke Palestine Ke Masjid Al-Aqsa Mi'rad itu naik Ke atas perangkat Tembus ke Hadratullah Ini peristiwa luar biasa Yang cuma dialami oleh seorang Nabi Yang dialami oleh seorang Rasul Yaitu junjungan kita Nabi besar Mawlana Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mudah-mudahan yang hadir saat ini Ibadahnya yang tadinya rajin Semakin rajin Mudah-mudahan ibadah kita Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbal Amin Mari kita angkat tangan Kita baca doa Yang mana doa ini Pak Saya pengen ngasih kenang-kenangan sedikit Buat orang sini Dulu doa ini Dibaca oleh Al-Marhum Al-Makfurlah Hadratus Syekh Romo K. Haji Abdurrahman Wahid Atau yang lebih terkenal Dengan sebutan Gusdur Ketika Mokhtamar NU Digelora Bung Karno Dulu Gusdur baca doanya ini Namanya Hijib Iqbal Mudah-mudahan Oleh-oleh dari saya ini Yang mengaminkan Hajat cita-cita kita semua Allah kumpulkan Ijazah dari Hadratus Syekh Simbah Hasim As'ari Dari Simbah Hadratus Syekh Hasim As'ari Kepada beliau Anaknya Terus kepada Gusdur Gusdur terus Dijasakan lagi Kepada Hadratus Syekh K. Haji Abah Sin Palembang Abah Sin Palembang Ijazah lagi Oleh K. Ahmad Rafi'i Dari K. Ahmad Rafi'i Ijazah Ke K. Haji Mujib Khudri Elsi Gurunya Habib Munzir Bin Fuad Al-Musawwa Dan Alhamdulillah Saya Dijasakan oleh K. Haji Mujib Khudri Elsi Mudah-mudahan Yang mengaminkan Doa Hijib Iqbal ini Hajat dan cita-citanya Allah kumpulkan semuanya Angkat tangan Jangan tinggi-tinggi Ini Batas Bundak Segini Yang mengetan pendek Yang mengetan tinggi Ya Bu ya Ini bukan ngajarin Cuma Nyingatin Ya Bu Ya Bu Ayo kita angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah. 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 Maka sama seperti doanya wali Minta terus kepada Allah Allahumma ya Allah Safdir lana ya Rabb Allahumma ya Rabb Bismillahirrahmanirrahim Omniha wa'alaikah Omniha wa'alaikah Ya hadirin wa'alaikah Bi hadirin wa'alaikah Bi hadirin wa'alaikah Ya Allahumma ya'alaikah Doakan ibu bapak kita Doakan anak kita Doakan semuanya orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita Allahumma Safdir lana ya Allah Jemima khulkika Kama sakhirta al-bahar Moussa alihi salam Wala'in lana kulubahum Kaman ayyant al-hadidah Lidaawuda alihi salam Fainahum la yantiquun illa Bi adnika Nahuasihim fi qabdatika Wakulubuhum fi yadika Tusallifuhum Ya makalib al-qulub 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 Adfahna kulab al-Nas Bila ilaha illa Allah Wa'astajlaqtuna rizahum Bilsiyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alihi wa sallam Falama ra'aynaahu Wa akbarnaahu Wa quququ'na aydiyahuna Wa qull'na Hashaadu Allah Ma hada wa shara Inhaza inna Malakum kareem Allahumma ya Allah Al-Kafi Rabbuna Al-Kafi Qasasna Al-Kafi Wajadna Al-Kafi Likul Al-Kafi Qafana Al-Kafi Nima Al-Kafi Alhamdulillah Allahumma ya Allah Rabbuna Hablana Min Azwajina Wazurriyatina Qurwata A'yul Wajajalna Al-Muttaqina Imama Allahumma ya Allah Rabbin Firlana Wa liwalidaina Rabbin Firlana Wa liwalidaina Rabbin Firlana Wa liwalidaina Kita minta kepada Allah Semoga nanti di akhir dan di penghujung hayat kita Semoga Allah matikan kita semua di dalam khusnul khatimah Semoga Allah matikan kita nanti semua di dalam khusnul khatimah Kita baca doanya bersama-sama tiga kali Ya Allahumma 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 ya saya juga minta didoakan kepada bapak ibu biar saya selalu sehat walafiat dan mudah-mudahan saya selalu istiqamah dan doain besok acara saya resepsi pernikahan biar lancar biar cuacanya Allah kasih terang doanya orang Jawa dan mudahan tamunya bisa datang semuanya dan semoga bapak ibu biar pada sehat panjang umur murah rezeki mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih atas segala perhatian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih disampaikan lagi Yahya Ji Yakin El-Yamani dari Tendawa Pasar Pemis tentunya koliknya duit Muhammad Siziq dan Muhammad Yahya